Halo guys kembali lagi dengan ADV Gamers Kali ini kita mau nyobain offroad naik bis besar ini guys Wah ini bis paling besar yang ada di CDID Update ya Keren banget ini guys Nanti bakalan kita tandingin sama juara rally kita Yaitu adalah Mitsubishi Lancer Evo teman-teman Nanti kita tandingin di track offroad ya Kira-kira yang menang siapa ini Oke sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya Oke gak usah lama-lama Yuk langsung saja kita jalan pak Oke yuk langsung kita jalan Nah ini kita mulainya dari Bekasi ya teman-teman Nih di jalan barunya Bekasi Wow keren banget guys sampai pojok sana Ini jalan baru ini Oke kita review sedikit-sedikit bisnya ya Nih jadi bisnya kayak gini teman-teman Nih bis terbesar dan termahal yang ada di CDID guys Karena bisnya ya cuma satu ini ya Mantap guys tapi ini harganya mahal banget loh 4 miliar teman-teman Nih jadi bisnya warna putih Terus ini bagian depannya ya Wow ternyata lampu sennya juga udah squintail guys Udah lampu sen ngalir ini Nih keren banget guys Nah jadi harga bisnya ini 4 miliar teman-teman Dan harganya Lancer Evo ini Sekitar 800 jutaan ya Wow jauh juga guys perbedaannya Tapi nanti kita bakalan tes di track of route Kira-kira menang siapa guys Oke yuk langsung saja kita berangkat pak Nih aku naik bis besar ini Wow keren banget ini Kita coba klaksonnya teman-teman Wah klaksonnya udah kayak klakson truck ini Oke langsung saja kita berangkat Yuk kita lewat sini aja pak Bodinya besar banget guys Loh ini kenapa bisnya malah joget woy Padahal aku gak ngapa-ngapain loh ini Mantap ini bisnya bisa joget sendiri teman-teman Yuk langsung kita gaspol pak Nih ini bisnya aja masih standaran Tapi kecepatannya udah kenceng banget ini guys Karena namanya bis pasti HPnya besar ya Oh iya jadi Bagi kalian yang mau beli bisnya ini Kalian beli bisnya ada disini ya Tuh Disini Kenapa mati door woy Mobilnya siapa ini Nih kalau kalian mau beli Bisnya ada di dealer mobil komersial ya Tempatnya ada disini Di pabrik-pabrik ini guys Tuh kalian tinggal ke merah-merah itu Harganya cuma 4 miliar aja guys Oke yuk kita lanjut lagi guys Wah tadi nyangkut disini teman-teman Mantap Jadi ini kita langsung saja otw ke BSD ya teman-teman Oke Udah membayar guys Langsung kita gaspol lagi Wow Disini aja udah ketinggalan guys sama lancer evonya Tapi siapa takut ya Nanti kita coba aja liat pas di track offroadnya Oke yuk sekarang kita cobain Apakah bisnya ini gampang oleng atau tidak pak Nah kita gaspol dulu sampai kecepatan 100 lebih ya Nah langsung kita olengin Oke Wow Wow Bisa oleng dong Mantap banget ini Walau agak susah tapi olengnya lumayan GG Gaming nih guys Tuh 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 Bodinya sampai miring-miring teman-teman Mantap Keren banget ini Oke yuk sekarang kita coba balapan pak Wah ini nih Yang paling mengerikan guys Balapan sama mobil sedan kencang Kira-kira menang siapa ini Tiga Dua Satu Go Oke Ini udah aku gaspol teman-teman Waduh Ketinggalan sama lancer evonya pak bodong guys Gak apa-apa lagi kita gaspol loh Itu kenapa pak bodong ngalah wih Mungkin kasian guys Karena kita bawa Bis yang bodinya sebesar ini Tuh kan malah mau ditinggal lagi teman-teman Oke Sekalian kita review Berapakah top speed bis besar ini ya teman-teman Kita gaspol terus ini Ini bisnya standaran ya guys Gak bisa dimodil sama sekali Oke Udah mencapai Hampir 200 km per jam teman-teman Oke Sampai sini udah mulai naiknya lambat teman-teman Nah mungkin jadi Top speed bis ini adalah 208 km per jam teman-teman Kencang banget ini Padahal Misalnya Toyota Kalia gitu Paling cuman di bawah 200 loh teman-teman Paling cuman 170an ya mungkin Tapi bis yang bodinya sebesar ini aja Bisa sampai 208 km per jam guys Mantep banget ini Nah Akhirnya kita udah Dekat dengan track off-roadnya teman-teman Wah keren ini Kita off-road bareng Juara rally guys Tuh Si Lancer Evo Oke sampai sini kita coba ngedrift Wow Malah Ngelompatin pembatas jalan Agak susah ya ini Bis besar Buat ngedrift Nah Ini guys Kita udah mulai Mau memasuki Tempat off-roadnya ya Tuh disini ada Bekas-bekas Banyak siapa ini Oke Semoga aja Nggak nyangkut teman-teman Oke Iya Langsung kita gaspol Wow Ternyata bisnya Bisa kotor dong Keren banget ini Nih Bisnya Kotor kena debu-debu gitu guys Mantap Ternyata bisa kotor ya Keren ini guys Oke Langsung saja kita mulai Nah Seperti biasa kita mulai off-roadnya Dari sini ya Nih Track yang gampang dulu teman-teman Oke Langsung saja kita mulai Yuk Langsung jalan pak Nah Ini kita off-road bareng Juara rally Oke Mantep banget ini Semoga Nggak nyangkut teman-teman Langsung saja kita Gaspol ya Oke Wow Disini ada belokan Langsung kita belokin Wow Mantep banget ini Langsung sampai sini Kita siap-siap Ada tanjakan teman-teman Liat Wow Sampai meloncat dong Keren banget nih Bis besar kayak gini Sampai meloncat teman-teman Weh Malah offset lagi guys Oke Yuk kita evakuasi dulu pak Wah Gimana ini Ayo Spon ulang pak Oke Akhirnya Bisnya Nggak nyangkut juga ya Tadi Bisnya Nyangkut di Gunung kecil itu guys Gunungnya Nyangkut di bawah sini guys Oke Kita lanjut lagi Semoga nggak nyangkut lagi Teman-teman Iya Iya Wow Sampai miring-miring guys Bisnya Duh 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 Ban belakangnya sampai mental-mental Waduh Duh Hampir Gelimpang Teman-teman Yat Wah Ini guys Kita sekarang Menghadapi Trek lumpur Teman-teman Wah Mengerikan ini Kira-kira Bisa besar ini Bisa menghadapi Trek lumpur Atau enggak ya Oke Seperti biasa Pak Bodong Memulai duluan guys Ayo pak Biar pak bodong Ngecek Kedalaman Lumpurnya dulu guys Kalau pak bodong Bisa Harusnya aku bisa ya Wow Gampang banget itu guys Oke Semoga Jangan Nggak nyangkut Langsung Kita Gas Pol Iya Oke Oke Sejauh ini masih aman Wuhuu Bisnya auto kotor dong Waduh Waduh Ini melambat bisnya Ayo Pasti bisa yuk Gas Pol Wuhuu Bisa guys Mantap banget ini Bisa besar ini Bisa melewati Trek off route Yang sulit itu guys Mantep GG Gaming guys Nih Jadi bisnya ini Nggak kalah sama Juara rally ini guys Nih Mobil lancer evo ini Kalau buat off route Gampang Banget guys Tapi Bis yang sebesar ini Juga Nggak kalah keren dong Nih Bisnya sampai kotor Banget temen-temen Ini semoga Penumpang yang di dalam Nggak pada mabuk ya Takutnya Dari tadi Oling Pada mabuk guys Oke Kita udah Sampai di tracknya Wih Mantep banget ini Tracknya Lebih Kecil guys Wah ini Bisku muat Apa ini Melewati track Yang kecil Kayak gini Takutnya Nggak muat guys Oke Loh pak bodoh Ngomong apa itu Duluan bang Wah yaudah Kali ini Aku duluan ya Temen-temen Semoga ini Bisnya Nggak nyangkut Oke 3 2 1 Go Langsung Gaspol Loh 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 Kenapa sampai sini Udah ketatap Wih bisnya Nggak apa-apa Kita gaspol terus Iyat Semoga nggak Nyangkut guys Tuh kan Bisnya kayak ketatap gitu guys Waduh di depan udah ada Lubang yang lumayan besar Sudah Nggak apa-apa Wuh Ternyata nggak apa-apa Temen-temen Tetap ini Waduh ini Yang beloknya ini Malah susah guys Melewati lubang sebesar itu Malah aman Tapi Beloknya susah banget ini Nggak bisa belok-belok guys Oke Sekarang kita lanjut Track yang terakhir guys Nih Tracknya adalah Kita bakalan Nanjak ke Gunung-gunung Kecil ini Temen-temen Wah Tanjakannya Lumayan curam ini Dan Jalannya kecil ya Loh itu Lancernya bisa Jalan dengan Santu ya Temen-temen Oke Kita buktikan Bahwa bis ini Bisa melewatinya Kita belokin Kesini dulu Yuk Waduh Kenapa ini Nggak mau jalan-jalan Woy Oke Ini kita udah Menghadap dengan tracknya Langsung saja Kita coba Ancang-ancang dulu Temen-temen Yuk 3 2 1 Go Langsung Kita ke gaspol Temen-temen Yuk Pasti bisa nih Bis besar Ternyata bisa guys GG Gaming ini Bis sebesar ini Bisa nanjak ke Tempat ini guys Mantep Padahal Elef Terus High S Nya itu Nggak bisa Loh guys Oke Sampai disini dulu Keseruan Kita nyobain Offroad naik bis Bareng sama Juara rally Guys Mantap banget ya Wah Wah Kalau Lancer evo nya Offroad gampang banget guys Tapi kalau bisnya ini Kebesaran Bodi ya Jadinya agak susah guys Tapi tetap Joss Oke Jangan lupa like Comment Share And subscribe Oke See you next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax